Halo guys, selamat datang di Aris Dayo dan sekarang kita berada di Jinnabar Island guys. Di pulau ini ada profesor yang bisa membangkitkan Pokemon fosil kita guys. Dan disini gue punya fosil si Kabuton. Dan inilah dia Kabutonya guys. Dan sekarang kita lanjut untuk Gym Leader dan sekarang kita berada di Pokemon Chain guys. Dimana disini kita mencari sebuah kunci yang ditinggalkan oleh Siblin guys, Gym Leader Pokemon tipe Fire guys. Dan langsung saja kita dapatkan kuncinya guys di ruang bawah tanah dari mansion ini guys. Setelah itu kita langsung saja pergi ke tempat Gymnya guys. Seperti biasa kita bertemu dengan bapak-bapak penjaga pintu yang akan menjelaskan mengenai Gym ini guys. Disini kita juga disambut sama bapak Blaine yang lagi semangat-semangatnya dapat penantang guys. Dan sebelum kita bisa menantang Blaine, kita harus menjawab beberapa pertanyaan atau quiz terlebih dahulu guys. Kita harus menjawab 5 pertanyaan agar kita bisa menantang Blaine. Pertanyaan pertama, Pokemon apa yang menyemburkan api? Pertanyaan kedua, berapa banyak jumlah rencana Gym untuk dapat mengikuti Liga Pokemon? Pertanyaan ketiga, serangan gerakan tipe Steel ke Pokemon tipe api akan menyebabkan? Pertanyaan keempat, apakah benar TM28 adalah Tom Stoney? Dan yang terakhir, siapa yang ingin kita tantang guys? Setelah menjawab semua pertanyaan dengan benar, sekarang saatnya bertarung melawan Blaine. Gym Leader Blaine punya 4 Pokemon dan semuanya tipe Fire. Yang pertama dia keluarkan yaitu Magmar. Dan kita pakai Parasek guys. Kita punya gerakan Ding, sehingga kita bisa menghindari serangan Pokemon Blaine. Karena bisa jadi kita di One Hit KU guys. Disini kita berhasil mengalahkan Magmar guys, dengan menggunakan Ding. Lalu Blaine mengeluarkan Pokemon keduanya, yaitu Rapid Dust, yang bisa kita kalahkan 1 Hit menggunakan Ding juga. Dan berikutnya muncullah Arkanine. Kita gunakan serangan Ding kita guys. Dan ternyata serangan Ding kita tidak bisa menewaskan Arkanine langsung guys. Dan benar saja saat melawan Arkanine, Parasek kita KU guys. Dan untungnya si Arkanine kena recoil serangan sendiri. Dan inilah dia Pokemon terakhirnya guys, Nine Tails. Kita keroyok dengan Phenomon, Bidrill, dan Butterfree. Dan akhirnya kita mendapatkan batch ke 7 ini guys. Artinya sekarang kita tinggal pergi ke Firdian untuk menantang Gym Leader Pokemon tipe Ground. Oh iya, kita juga mendapatkan sebuah TM, yaitu TM46 Fire Blast. Tapi TM itu nggak bakalan bisa kita pelajari guys, karena Pokemon-Pokemon kita tidak bisa menggunakan Fire Blast. Saat keluar dari Gym, Balmon telah menunggu kita, dan dia mengabari kita kalau dia juga sudah mendapatkan batch yang ke 7 guys. Dan sekarang tinggal batch ke 8, yaitu di kota Firdian. Lalu Balmon mengajak kita untuk mengecek Gym di kota Firdian guys. Dan seperti yang kalian tahu guys, Gym di kota Firdian itu selalu tutup guys. Mau berapa kalipun kita kesana, tapi kali ini kita coba lihat dulu kesana guys. Dan langsung saja dengan skill Eevee, kita pergi kesana guys. Saat sampai disana, kita melihat si Balmon yang tidak masuk ke dalam guys, dia bilang pintunya terkunci. Dan ternyata Gym Leader kota Firdian belum ada di tempat. Lalu disini Balmon bertanya ke kita, sudah berapa banyak Gym Badge yang kita punya. Kita bilang 7, dan dia juga terkejut. Nggak terkejut deng. Terus dia bilang, dia juga tinggal Gym ini aja yang belum dia dapetin guys. Lalu dia bertanya, kepada siapa kita harus bertanya soal Gym ini guys. Lalu kita bilang, coba tanya sama bapak ini. Dan bapak ini menoleh, dia nggak tahu apa-apa katanya. Atau mungkin Eevee tahu guys. Dan ternyata Eevee malah jadi makin lucu. Oke deh guys, back to the story beneran aja guys. Lalu kita kembali ke kota Palet, untuk bertanya ke Profesor Oak. Sesampanya di laboratorium Oak, ternyata Blue sudah ada disana. Dan dia memberikan kita sebuah Keystone, yang nantinya bisa kita gunakan untuk meng-mega evolusi Pokemon kita guys. Lalu kita mendapatkan Megastone dari si Blue guys. Ada 4 Megastone. Setelah itu kita keluar dari laboratorium. Dan ternyata Eevee malah berlari ke sebuah taman guys. Dan disini ada teman kita juga, yang lagi ngeliatin bunga-bunga. Lalu kita ikutin Eevee ke sana juga. Dan sekaligus menyapa wanita ini guys. Dan disini si cewek mengatakan bahwa dia punya sebuah rahasia. Yaitu sebuah berita di mana gym leader kota Firdian sudah kembali. Yang artinya ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita mendapatkan badge ke-8 kita guys. Dan langsung saja kita pergi ke kota Firdian. Setelah mendapatkan berita bagus tersebut, langsung saja kita terbang ke sana guys. Di episode berikutnya kita akan menantang gym leader kota Firdian ini guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.